Demi bertemu dengan calon gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, warga desa Teluk Raya RT 06 Kumpi Ulu Kabupaten Moro Jambi menggelar silaturahmi di salah satu rumah warga di desa setempat dengan mengundang langsung Zumi Zola. Sebagai apresiasi terhadap kesediaan Zola memenuhi undangan, warga Teluk Raya menyambut meriah Zola dengan kompangan. Ditambah figur Zola bak magnet yang mampu menarik perhatian warga di setiap kehadirannya. Dalam silaturahmi ini dialog dengan warga tak lupa dilakukan Zola, tujuannya untuk mendapatkan langsung informasi dan keluhan dari warga untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Zola dan Farori dalam menjadikan Jambi menjadi lebih baik. Tokoh masyarakat desa Teluk Raya Kumpi Ulu Aminuddin selaku tuan rumah dalam silaturahmi sekaligus mewakili warga masyarakat mengungkapkan kebahagiaannya akan kehadiran kandidat calon gubernur Jambi yang berpasangan dengan calon wakil gubernur Jambi Farori Umar tersebut. Dikatakannya jika warga berdoa, semoga Zola dan Farori Umar terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi 2016-2021. Sementara itu, Zomi Zola dalam sambutannya mengaku bahagia yang dirasakan warga juga menular ke dirinya. Ia pun memberi apresiasi atas sambutan dan semangat warga. Mantan Bupati Tanjung Jabung Timur ini berharap tetap muka dalam silaturahmi ini tetap terjaga. Dalam silaturahmi ini, Zola didampingi sejumlah anggota DPRD dari PAN. Di antaranya anggota DPRD Provinsi Jambi Bambang Bayu Suseno, anggota DPRD Muar Jambi Amiruddin, Ketua BPD Teluk Raya, Toko Masyarakat Desa Teluk Raya, serta Ketua RT04, RT06, RT07, RT08 Desa Teluk Raya. Yang kesemua RT tersebut siap mendukung penuh Zola Farori.